Wah keren sih kita nantikan ya film ketika berhenti disini Apakah ketika nonton filmnya sampai endingnya nanti Dari awal sampai akhir memuaskan apa tidak nih Langsung tonton muncul di Biasco di akhir bulan Juli ini Halo peningkat film, balik lagi bersama gue Hadid Movie Time Di ruang film, ini masuk silahkan Oke peningkat film kali ini gue akan kembali mereaksen trailer terbaru dari Ketika Berhenti Disini Yang diperangkan oleh Prilly Latu Konsina Dan film ini menurut gue sih salah satu drama yang recommended ya Mungkin nanti kita akan lihat trailernya seperti apa Dan menurut gue ini film kualitas dramanya cukup menarik perhatian gue untuk menonton filmnya Karena belakangan ini Prilly dapet peran dramanya bagus-bagus ya Untuk karakter yang diperaninya itu keren-keren sih Kayak ya film Kokira Kau Rumah juga Dia memberankan salah satu karakter wanita yang memiliki gangguan psikologi yang berat di dalam lingkungan kehidupannya Yang membuat dia menutup diri dan akhirnya bertemu dengan sosok pria Waktu itu diperankan oleh siapa ya gue lupa namanya Dan akhirnya tuh si wanita itu terbuka dan mau bersharing tempat bercerita tentang kehidupan bersama si pria ini Jadi ada kisah yang berkesan di hati si karakter wanitanya itu yang diperankan oleh Prilly Dan menurut gue itu wah bagus banget Pembuatan ceritanya oke ya Dan karakter si Prilly juga dimaininya juga sama si Prilly nya maksimal banget Kita lihat disini dia akan memerankan karakter wanita yang seperti apa lagi nih Disini berjudul ketika berhenti disini Apakah jauh lebih menarik dan jauh lebih berkualitas lagi filmnya kita lihat aja Bagaimana cerita lengkapnya dan kita lihat dulu trailernya di update film Oke peniwat film kita akan melihat dulu trailer terbaru dari ketika berhenti disini Yang diperankan oleh Prilly, Ladukun Sina Langsung saja kita apply trailernya Sinemaku picture ya Legacy picture Bagus nih Dia ternyata PH ini juga produktif ya Gue lihat-lihat Karena sering banget membuat drama-drama yang oke punya Ada level hari ya Sudah kayak VR ya Wah hadir orang yang di masa lalunya nih Oh iya benar orang yang ada di kisah masa lalunya hadir dengan kacamata tersebut ya Aku baru ngerti sekarang kenapa kamu selalu nyaman mau tetap kematian Wah keren sih konsepnya Musik Terima kasih Bye Woo networking 27 Juli Akhir bulan ini Wah gokil Okay filmnya tuh Dalem banget sih Ini film karena ceritanya Jadi Sosok wanita yang Sulit untuk keluar dari masa lalunya Yaitu bisa dikatakan Sulit move on ya Bisa keluar dari masa lalunya Kisah masa lalunya itu menurut si wanita ini Sangat berkesan dan Selalu teringat-ingat dalam ingatannya Bahkan dia mendapatkan sebuah Apa ya Kacamata yang membuat dia Bisa menghadirkan kembali Sosok masa lalunya Mungkin sosok masa lalunya ini Prianya itu Meninggal atau apa gitu Gak tau juga Ya berpisahnya karena apa Gak tau Di trailernya gak diliatin Yang jelas sih Kisah masa lalunya itu Melekat di pikirannya Dan membuat dia Dia teringat-ingat selalu Dan ketika pakai kacamata tersebut Akhirnya sosok itu Hadir kembali Disini sih Divisualisasikannya seperti VR ya Jadi dia pakai kacamata Lalu ada gambaran orangnya itu keluar Dan menemani dia Dan bisa bicara juga Sosok itu Apakah ini kamera Yang merekam masa lalu Apa emang Imajinasi dia aja Yang masih memikirkan Orang tersebut Karena ada sosok pria lain Yang saat ini Sedang bersamanya Merasa kecewa Terhadap Keputusan Dan Apapun yang sedang dilakukan Oleh si Sosok wanita ini ya Karena ketika sedang bersama Malah memikirkan Orang di masa lalu Jadi kayak Sosok prianya ini Yang diperankan oleh Rafael Hadi Kecewa gitu Gak bisa keluar dari Masa lalunya Gak bisa move on Malah membuat dia Tersisihkan gitu Kehadirannya Padahal Yang paling nyata adalah Sosok yang menemani dia sekarang Rafael Hadi ini Nah itu menjadi Konflik utamanya Yang akan Disajikan di film ini Dan menurut gue itu Unik ya Karena biasanya kan Kalau Gambaran-gambaran Tentang Film yang sulit Move on Atau Tentang orang yang sulit Melepaskan masa lalunya Itu Digambarkannya Dengan tidak seperti ini Dan ini Lebih berani lagi Memvisualisasikan Semacam Fantasi lah ya Bisa dikatakan Drama Ada unsur Fantasinya sedikit Dalam film ini Jadi kayak Wah keren juga ya Makin kesini Film Indonesia Makin berani Menunjukkan sisi yang Berbeda Dibandingkan film-film Jaman dahulunya Jadi gak ada perkembangan Untuk film Indonesia Karena sekarang Unsur fantasi pun Bisa dimasukkan Kedalam genre drama Wah itu menjadi Unik Keren Jadi emosional Dari karakter Wanitanya ini Jauh lebih dapet Dan diperankan oleh Prilly Ini juga Lebih maksimal Wah keren sih Kita nantikan ya Film Ketika beranti Di sini Apakah Ketika nonton filmnya Sampai endingnya Nanti Dari awal sampai akhir Memuaskan apa tidak Langsung tonton Muncul di Best Cop Di akhir bulan Juli ini Oke Selamat menelisikan film ini Tunggu aja Di akhir bulan Untuk berhenti Ketika berhenti Di sini Keren Tertarik sih Sama filmnya Oke Kita nanti Sama-sama Meluncur ke besok ya Oke Terima kasih Semoga menonton Jangan lupa subscribe Dan like Comment Share Mungkin Video-video Yang menarik dari gue Biar Yang lain juga bisa tahu Film-film apa aja Yang akan tayang Karena Object film ini Reaction ini Sekaligus Memberikan informasi Bahwa film ini Akan juga Segera tayang Itulah intinya Oke Kita nantikan Ketika berhenti di sini Tonton terus Video-video berikutnya Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa nonton Enjoy Movie Ever Enjoy Movie Ever Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa